Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Aliansi Timur Tengah Memerangi Negara Marley Dan satu lagi video yang berjudul anime Attack on Titan mengakui kemajuan negara Islam Nah hari ini kita masih akan membahas tentang anime berjudul Attack on Titan Maka dari itu video kali ini berjudul Ucapan Onyankopan Attack on Titan sesuai dengan Al-Quran Oke daripada penasaran mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati sukuan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Attack on Titan Kembali Viral Ya mungkin itulah tajuk yang tepat untuk menggambarkan anime Attack on Titan Final Session garapan studio Mapa tersebut Setelah sebelumnya anime ini menjadi viral karena salah satu karakternya yang bernama Peach Alias versi manusianya dari Cart Titan Lalu anime ini kembali viral pula karena adegan deklarasi perang yang dilakukan oleh negara Marley Lewat salah satu karakter pemimpin mereka yang bernama Willy Tybur Dan kali ini anime tersebut kembali mendapatkan perhatian di jagat sosial media Hal ini tak lain dan tak bukan karena salah satu adegan di episode 67 dari anime ini Dimana kita disuguhkan dengan sebuah kenyataan bahwa akhirnya Sasha Browse Yaitu salah satu protagonis dan karakter terfavorit pilihan penggemar Harus rela kehilangan nyawanya Karena tertembus timah panas yang ditembakkan oleh Gabby Yang merupakan salah satu calon pewaris Titan Armor milik Rainer Yap, hal ini membuat para fans setia dari anime ini berduka Karena Sasha bisa dibilang sebagai salah satu karakter yang unik dan lucu di serial ini Selain Connie tentunya Tapi faktanya sebelum adegan kematiannya diperlihatkan oleh sang kreator Justru Sasha lebih dulu diperlihatkan pada sisi yang berbeda Di episode awal-awal serangan terhadap distrik Liberio Dia diperlihatkan tak segan-segan menembak para penjaga gerbang distrik Liberio tersebut Yang bahkan tidak melakukan perlawanan kepadanya Hal yang menjadi wajar jika Gabby menjadi dendam kesumat kepadanya Karena kedua penjaga tersebut tewas di depan matanya Dan para penjaga gerbang tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak calon pewaris Titan termasuk Gabby So kalau menurut saya sendiri adalah sesuatu yang wajar jika Sasha bros akhirnya terbunuh oleh Gabby Demi membalaskan kematian orang-orang tersebut Apalagi Gabby masih anak-anak ya kan Karena itulah saya pribadi tidak terlalu merasa kehilangan ketika Sasha terbunuh oleh Gabby Terlebih lagi karena saya sudah mengetahui hal tersebut Dari spoiler-spoiler yang menyebar di internet Namun yang membuat saya tertarik justru bukanlah adegan kematian Sasha di episode 67 Yang membuat saya tertarik justru terletak di episode 68 Dimana disini kita diperkenalkan dengan para karakter-karakter baru dari anime Attack on Titan Yaitu Yelena yang merupakan pemimpin dari organisasi reformasi sukarelawan anti Marley Yang dicetuskan oleh salah satu karakter di anime ini Yang dimana di season-season sebelumnya merupakan vilain utama dari anime ini Yaitu Zeke Yeager Selain Yelena, kita diperkenalkan dengan salah satu karakter yang merupakan tangan kanan dari Yelena Yaitu Onyan Kopon Ya, Onyan Kopon diceritakan sebagai seseorang yang merupakan prajurit Marley yang direkrut Dari negara yang dijajah oleh Marley Bersama dengan Yelena, mereka menjadi pengikut sekaligus pelaksanaan dari cita-cita besar seorang Zeke Yeager Yang dianggap mereka sebagai pahlawan, sekaligus penolong dan bahkan dianggap sebagai dewa oleh mereka Onyan Kopon sendiri ditampilkan sebagai seorang pria yang berperawakan tegap dan berkulit hitam Serta berpotongan rambut khas seorang prajurit perang berwarna hitam Dari alur ceritanya sendiri, di episode ke-68 ini diceritakan bahwa akhirnya organisasi sukarelawan anti Marley Yang sebagian besar adalah anggota daripada prajurit tentara negara Marley Marley dikirim ke pulau paradise sebagai pasukan pengintai yang ditugaskan untuk memantau situasi di pulau paradise Setelah kegagalan mereka dalam misi mencuri founding titan dari Eren Para pasukan pemantau yang dikirim oleh negara Marley tersebut sudah dikirim selama berulang-ulang Tetapi tidak ada satupun yang kembali ke Marley Dan tibalah saatnya divisi pengintai dari Yerenah diterjunkan ke pulau paradise Dan disaat itulah akhirnya para sukarelawan anti Marley berkoalisi dengan para pasukan survei korps dari pulau paradise Untuk melawan negara Marley Dan disini terdapat suatu adegan yang membuat saya tertarik Yaitu dimana Sasha Brauch bertanya dengan wajah polosnya kepada Onyankopon Dia bertanya, kenapa kulitmu sangat gelap Onyankopon? Dan Onyankopon pun dengan santai menjawab Pencipta pernah mengatakan bahwa akan menyenangkan jika ada lebih banyak jenis manusia di dunia ini Dan ia juga mengatakan bahwa semua di dunia ini Baik itu kaum Eldia ataupun orang-orang dari suku yang sejenis dengan Onyankopon Memiliki satu pencipta yaitu Tuhan atau Allah Ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sedikit menggelitik pemikiran beberapa orang termasuk saya sendiri Kenapa Allah menciptakan banyak sekali suku agama dan ras di alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan mendasar yang tergugah dari rasa idealisme manusia Untungnya Islam sangat mengerti tentang apa yang menjadi pertanyaan serta keingin tahuan dari umat manusia Semua itu tidak lepas karena Allah adalah pencipta manusia Maka dari itu Allah lebih tahu tentang apa isi hati dan unek-unek serta pertanyaan-pertanyaan menggelitik dari para mahluk ciptaannya tersebut Seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Wahai manusia sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Dan di surat Hud ayat 118 yang berbunyi Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu dia menjadikan manusia umat yang satu Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat So kesimpulannya adalah kenapa Allah menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa Lalu kulit hitam, kulit putih, agamanya berbeda dan lain sebagainya Adalah karena Allah menginginkan itu Karena itu adalah sebuah takdir Allah Dan tujuannya adalah agar umat manusia bisa saling mengenal Dan di samping itu juga supaya dunia ini lebih menarik Karena berisikan berbagai macam makhluk hidup Serta berbagai macam warna dan perbedaan di dalam kehidupan Tetapi di samping semua itu tujuan umat manusia Diciptakan ke dunia ini adalah satu Yaitu beribadah kepada Allah Seperti dikatakan dalam surat Azariyat ayat 56 yang berbunyi Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Dan ibadah dalam ajaran Islam yaitu mencakup semuanya Seperti misalnya bekerja Jika niatnya adalah untuk Allah Bisa dihitung sebagai ibadah Begitu pun juga dengan mencari ilmu Berdagang dan sebagainya Dan bahkan menikah serta tidur pun bisa dianggap sebagai ibadah Jika niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Ya, semua jawaban itu hanya bisa saya dapatkan di ajaran Islam Sayangnya saya tidak dapat menemukan sama sekali ayat yang tegas membahas tentang Permasalahan ini di kitab agama-agama lain Yap, setelah saya mencari referensi di Mbah Google Saya belum menemukan sama sekali ayat-ayat dari kitab agama lain yang membahas tentang Kenapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda agama dan sebagainya Di pencarian saya itu justru yang saya dapatkan adalah Ajaran agama Yahudi dan Nasrani tentang Mengapa manusia memiliki bahasa yang berbeda-beda Ya, berbeda dengan ajaran Islam yang menjelaskan Bahwa perbedaan suku bangsa dan warna kulit pada manusia adalah Merupakan rahmat dari Allah dan merupakan Suatu karunia yang diberikan Allah kepada mahluk ciptaannya Justru perbedaan bahasa yang terjadi pada umat manusia adalah sebuah hukuman yang diberikan Allah kepada manusia Dalam kitab perjanjian lama yaitu surat kejadian 11 ayat 8-9 yang berbunyi Begitulah Yahwah membuat mereka terpencar ke seluruh bumi Dan lama-lama mereka terhenti membangun kota itu Itu sebabnya kota itu dinamakan Bubble Karena di sana Yahwah mengacaukan bahasa seluruh dunia Dan Yahwah membuat manusia terpencar ke seluruh bumi Dan di surat kejadian 11 ayat 7 yang berbunyi Ayo kita turun ke sana dan mengacaukan bahasa mereka Agar mereka tidak saling mengerti Ya dengan kata lain kesimpulannya adalah Allah menghukum manusia menjadi memiliki bahasa yang berbeda-beda Karena manusia berlaku sombong dengan cara menciptakan gedung bencakar langit Yang bernama Menara Bubble Yang terletak di Babylonia tempat kelahirannya Abi Ibrahim Ya dengan kata lain kata-kata atau ucapan dari Onyankopon dalam anime Attack on Titan Tentang alasan kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda Karena Allah ingin dunia lebih menarik dengan menciptakan lebih banyak jenis manusia di dunia Adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Yahudi dan Nasrani Karena dalam ajaran kedua agama tersebut Allah menciptakan bahasa manusia yang berbeda-beda Karena itu adalah sebuah hukuman dari Allah kepada kesombongan manusia Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang ucapan Onyankopon Attack on Titan sesuai dengan Alquran Semoga bisa mencerahkan serta menambah wawasan kalian tentang dunia anime dan sejarah dunia islam Dari sudut pandang wibu barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egogologi Terima kasih telah menonton!